Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bu Hanri ya kali ini kita akan belajar materi tematik yaitu SBTP nah sebelum kita mulai belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli albaytil kiram wa ila hadrati shaykh abdul qadir jailani wa ila hadrati shaykh hasim asari wa ila muasasati ta'limiyatihi kubansari malang wa asati dina wa talamidina wa walidina alfatiha a'udhu billahi minash shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim malik yawmiddin iyaka nabudu wa iyaka nasta'in ihdina siraat al-mustakim siraat al-la-dina an'amta alayhim wairi almagdubi alayhim wairi almagdubi alayhim wala dhalilin raditubillahirrabba wabilislami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma wa rizukani fahma amin ya rabbal alamin selanjutnya kita membaca salawat naryah dulu ya Allahumma salli sallatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladi tanhalubihi al-angqadu watanfarijubihi al-kurabu watukadabihi al-hawaiju watunalu bih rogo'imu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa salli hi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim biadadi kulli maklumillah nah materi SBDP kita adalah ragam tari di Indonesia dasar gerakan tari yang pertama kita belajar dasar gerakan tari nah salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh jadi gerakan tubuhnya harus diiringi atau beriringan dengan irama gerakan tubuh dalam tari itu berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut gerakan penari adalah simbol-simbol jadi dalam melakukan tarian penari penari memerlukan satu yaitu ruang penari memerlukan ruang untuk apa? untuk melakukan gerakan tersebut misalnya ruangan yang sempit tentunya bisa dilakukan oleh satu atau dua penari saja kemudian kalau misalnya penari berkelompok memerlukan ruangan yang luas kemudian penari juga memerlukan waktu dalam menari itu memerlukan waktu nah waktu dalam menari itu seperti misalnya lama atau tidaknya dalam menari tersebut kemudian penari memerlukan tenaga penari memerlukan tenaga untuk apa? ya tentu saja untuk bergerak dalam menggerakkan tubuhnya penari memerlukan tenaga untuk bergerak bersama beriringan dengan musik atau alunan nyanyian kemudian tarian Indonesia dibagi beberapa macam yaitu tari individu tari individu itu adalah tari yang dilakukan sendiri atau perorangan bisa kalau ketika menari sendiri itu tentu saja lebih mudah daripada menari berpasangan ataupun berkelompok kenapa? karena hanya dilaparkan sendiri saja tidak memerlukan kerjasama kemudian yang kedua yaitu menari yang berkelompok nah menari berkelompok itu bisa lebih dari tiga orang atau lebih atau kalau misalnya contohnya kalau menari keca dari Bali itu biasanya kan banyak sekali orang yang menari itu berkelompok kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menari berpasangan nah menari berpasangan ini dilakukan oleh dua orang misalnya bisa juga dilakukan ketika dalam acara pernikahan atau misalnya tarinya contohnya tari tari apa saja yang penting berdua berpasangan nah itu namanya tari berpasangan kemudian properti tari properti apa sih properti itu kalau mudahnya properti itu adalah alat-alat yang digunakan sebagai media dalam pementasan tari misalnya salah dalam ketika menari apa seperti yang bahwa tuliskan di sini jadi selain menjadi ciri khas tarian properti juga memiliki fungsi untuk meng kita kita ulangi sekali lagi jadi misalnya dalam pementasan tari boneka misalnya tari bondan dari Jawa tengah yang menggunakan boneka bayi jadi tari bondan itu menggunakan boneka bayi jadi selain menjadi ciri khas tarian properti itu juga memiliki fungsi untuk menggambarkan makna dari cerita yang ada pada tarian tersebut gitu tari bondan pakai boneka tuh kemudian ada tari payung tentu saja pakai payung kemudian ada juga yang pakai selendang dan sebagainya lanjut tari daerah ada contoh tari daerah yang pertama yaitu tari tortor tari tortor itu dari Sumatera Utara dengan iringan musik yaitu gendam kemudian suling dan trompet bata kemudian ada lagi tari piring dari namanya saja tentu saja properti atau alat yang digunakan tentu saja adalah piring nah dari mana tari piring itu dari Minangkabau Sumatera Barat yang melambangkan suasana gotong royong rakyat dalam menanaikan tugasnya kemudian ada tari pakarena tari pakarena itu berasal dari Sulawesi Selatan yang menggunakan busana dan perlengkapan seperti ikat ikat tanah hipas baju warna-warni selendang ya anak-anak kali ini kita akan mempraktekan gerakan tari saman dengan empat gerakan saja kita berlatih gerakan tari saman yang sederhana yang pertama gerakannya kita berdiri tegak kemudian pandangan ke depan nah tangan kita kita silahkan seperti ini kemudian kepala diambukan 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah gerakan yang pertama mudah kan kemudian gerakan yang kedua yaitu badan tegak kemudian tangan ke depan nah tangan jari-jarinya seperti ini nah dua-duanya kemudian seperti tadi kepala kita kita tundukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu tadi adalah gerakan yang kedua mudah bukan kemudian gerakan yang ketiga yaitu dengan kepala kepala kita menghadap ke kiri kemudian kemudian tangan kanan ke kiri nah jadi hadap ke kiri tangan kanan kita ke kiri seperti ini dan tangan satunya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya ulangi kepalanya ke kiri tangannya yang tangan ke kiri gerakan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu adalah gerakan yang ketiga nah gerakan yang terakhir kita duduk seperti ini kemudian kepala ke kiri lagi tangan yang tadi seperti ini nah sama seperti gerakan yang keempat hanya dengan posisi yang duduk 1 2 3 4 5 6 7 8 ya itu tadi adalah gerakan tarisaman yang sederhana mulai dari pertama dengan cara menghilangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian duduk 1 2 3 4 5 6 7 8 ya mudah bukan gerakannya nanti kalian bisa coba memperhatikan di rumah Assalamualaikum Selanjutnya Kalian belajar sendiri di rumah Jangan lupa kalian merangkum matahari hari ini Mohon maaf kalau buat ada salah Alhamdulillah Irrobil Alamin Marilah kita baca bersama-sama Jangan lupa membaca Alhamdulillah bersama-sama kemudian kita lanjutkan membaca doa kapal pulma jelis Subhanallah humma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin